Persik Kediri di Permalukan Persib Bandung di Stadion Brawijaya, begini komentar Marcelo Rospide. Persik Kediri di Permalukan Persib Bandung di Laga Pekan ke-5 BRI Liga 1 di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Jumat 28 Juli 2023, malam. Satu-satunya gol Persik disumbangkan oleh Flavio Silva di menit ke-4, sedangkan dua gol tim tamu disumbangkan oleh Ciro Alvis menit ke-83 dan Rian Kurnia di menit ke-87. Renan da Silva yang terkena kartu merah, menjadi awal kacaunya permainan Persik sehingga kalah di kandang sendiri. Pertandingan di babak pertama sebenarnya Persik sangat mendominasi. Tim Persik turun dengan komposisi terbaik termasuk Beck Anderson yang sebelumnya sempat cedera. Serangan demi serangan diluncurkan tim Persik yang cukup membuat kerepotan tim tamu. Hasilnya, di menit ke-4, Persik berhasil menjebol gawang lawan. Sepakan dari Renan gagal ditangkap Fitrul Mustafa namun ditangkap oleh Flavio dihentakkan ke gol lawan dan masuk. Skor adalah 1-0 dan bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tempo permainan Persik semakin kacau, apalagi setelah pemain Persik Renan da Silva terkena kartu merah, sehingga harus keluar. Ia ceroboh bermain dan melakukan pelanggaran keras sehingga diusir keluar lapangan. Rupanya hal tersebut dimanfaatkan oleh tim tamu. Kerjasama yang apik dari tim Persik hingga akhirnya Persik harus kebobolan dua gol. Ciro Alvis di menit ke-83. Awalnya Ciro hendak melepas umpan, namun salah diantisipasi hingga masuk gawang Persik. Skor imbang menjadi 1-1. Persik kemudian mendapatkan energi baru. Rian Kurnia juga kembali menjebol gawang Persik di menit ke-87 setelah menanduk umpan yang dikirim Edo Febriansyah. Kini, skor menjadi 1-2 dan bertahan hingga laga selesai. Pelatih Persik Marcelo Rospide mengatakan permainan Persik di babak pertama bagus bisa mengontrol pertandingan. Namun, semua berubah setelah kartu merah. Di babak pertama, masih kontrol game, kontrol permainan ketika masih 11 lawan 11, kata pelatih Persik Marcelo Rospide. Setelah kartu merah terjadi, permainan berubah. Persik menyerang lebih dan kami bertahan, sambungnya. Di babak kedua, mereka tekan, 2 menit-3 menit terakhir kami kebobolan, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!